Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi membaca Postkota dan pemirsa Postkota TV Apa kabarnya di akhir pekan ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Meski pandemi masih terjadi Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian Postkota edisi Minggu 16 Mei 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan Bagi pembaca setiap Postkota di edisi kali ini Di antaranya Dinas Parwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Menutup 3 tempat rekreasi mulai hari ini dan esok hari Penutupan dilakukan terhadap Taman Impian Biaya Ancol Taman Mini Indonesia Indah dan Taman Margah Satwa Ragunan Sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 Menyusul membeludaknya jumlah pengunjung saat libur lebaran lalu PLT Kepala Dinas Parwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Gumilar Ekalaya menyampaikan dari hasil evaluasi terjadi adanya peningkatan pengunjung pada tanggal 14 dan 15 Mei 2021 Karenanya ia mengimbau kepada pengelola tempat wisata dan masyarakat Agar tidak melonggarkan protokol kesehatan di masa libur lebaran ini Sehingga tiga terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 di Ibu Kota Berita selanjutnya berita kriminal Gadis ABG berusia 15 tahun menjadi korban ruda paksa perampok yang menyatroni rumahnya Korban diruda paksa pelaku saat asik bermain tiktok di ruang tamu Dari cerita sang putri ayah korban mengungkapkan pelaku masuk dari lubang angin belakang rumah Saat itu sang anak sedang di ruang tamu bermain handphone dalam posisi tengkurap dan tidak menyadari kehadiran pelaku Saat itulah pelaku langsung membekap mulut korban dengan kedua tangannya sambil mengancam akan membunuh gadis berusia 15 tahun tersebut Dalam peristiwa ini pelaku juga menggasak HP dan uang korban Berita utama terakhir yang disajikan poskota di edisi akhir pekan ini yaitu preview lanjutan Liga Spanyol yang mempertemukan Atletic Bilbao melawan Real Madrid Dalam laga yang berlangsung di Stadion San Mames minggu malam waktu Indonesia Barat ini Madrid mengembang misi wajib menang guna menjaga peluang meraih trofi La Liga Spanyol musim ini Madrid kini bertengger di posisi kedua kelas men sementara dengan moleksi 78 poin Los Marengwis hanya terpaut dua angka dari Atletico Madrid yang saat ini menempati posisi puncak Di sisi lain kebutuhan rumah Atletic Bilbao sedang dinamui hasil tidak memuaskan Di laga terakhirnya Bilbao harus pakluk dari San Huesca dengan skor 0-1 dalam melanjutan Liga Spanyol beberapa waktu lalu Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan rubrikasi khas poskota di akhir pekan Seperti UMKM, komunitas, kuliner, plesir, dan style Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya silahkan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narap Persada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat berakhir pekan, ingat tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton